Intro Halo Sobat Film Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul A True Mob Story Film ini dirilis pada tahun 1998 Menceritakan tentang kehidupan seorang gangster yang bernama Cheng Yang diperankan oleh Andy Lau Oke, tanpa basa-basi kita masuk ke alur ceritanya Suatu hari Cheng sedang makan malam dengan istrinya yang bernama Cindy Ada juga anak mereka dan sahabat istrinya yaitu Ruby Lalu dia melihat Alo datang membawa beberapa anak buahnya ke restoran itu Cheng yang penasaran menguping dari balik pintu Ternyata Alo sedang menemui Utu Mereka berdua adalah petinggi triad dari geng yang berbeda Lalu terdengar keributan Ternyata Utu membunuh semua anak buah Alo Dan menyuruhnya membayar hutang atau dia akan mati Cheng melihat peluang dari kejadian ini Lalu dia bisa menyelamatkan Alo Dia pasti bisa naik pangkat dalam organisasi mafia Saat Utu membawa Alo pergi Cheng mengambil parang lalu mengikuti dari belakang Dengan nekat dia meneriaki mereka dan mulai menyerang Membacok membabi buta Walaupun cuma sendiri Cheng tidak gentar Dia terus maju mengayunkan parangnya Anak buah Cheng yang melihat bosnya dikroyok langsung datang membantu Utu tak mau melepaskan mereka Dia menaiki mobil mencoba menabrak Cheng Tapi sindi istri Cheng menghalanginya Hingga dia tertabrak Dengan marah Cheng langsung membacok kepala Utu Dia ingin membunuhnya Tapi polisi patruli datang Hingga mereka langsung bubar Cheng mencoba menolong istrinya Tapi terlambat Karena istrinya tewas kehabisan darah Setelah menyelamatkan Alo Cheng diangkat menjadi ketua geng cabang Tihuang Walaupun jabatannya ketua cabang Tapi Cheng sama sekali tidak dihormati Orang-orang menganggap dia sebagai anjing piaraan Alo Cheng selalu diberi tugas kotor oleh paman JJ Ayah dari Alo Yang juga bos besar geng Tihuang Cheng juga hanya jadi kacung dan bahan olokan saat mereka bersama Berbeda jauh dengan Cheng yang dulu Ditakuti karena keberaniannya Suatu malam Cheng diajak Alo ke pabrik VCD Lalu menyuruh Cheng menandatangani kontrak sebagai penenggung jawab pabrik itu Alo beralasan dia ingin memberikan Cheng keuntungan 50% Dia percaya saja pada Alo karena menganggap mereka satu geng Tetapi Cheng tidak tahu kalau sebenarnya tempat itu adalah pabrik narkoboy Jadi Cheng tidak sadar kalau Alo memanfaatkannya Kemudian Cheng berkenalan dengan Nisa Yaitu pengacara yang akan membelahnya dalam kasus pemukulan Cheng memukul seorang pria karena ditugaskan menagi utang oleh paman JJ Tapi saat dia ditangkap polisi paman JJ malah lepas tangan Walaupun Nisa tahu Cheng adalah seorang gangster Nisa malah merasa nyaman dengannya Karena dia tahu bahwa Cheng adalah orang baik dan juga tampan Sepertinya Nisa mulai tertarik dengan Cheng Walaupun sebenarnya dia sudah punya pacar Malam hari Cheng pulang ke rumah dalam keadaan terluka Cheng berterima kasih kepada Ruby Karena dia sudah membantu merawat anaknya selama ini Ruby membantu mengobati luka Cheng Lalu mereka mulai berbicara dari hati ke hati Ruby mengakui kalau dia sudah lama menyukai Cheng Tapi dia takut karena mantan istri Cheng adalah sahabatnya Mereka pun terbawa suasana dan akhirnya ya bercutak tanam Selanjutnya di pengadilan Cheng dituduh atas penyerangan kepada seorang pria Nisa pengacara yang membela Cheng selain cantik ternyata juga hebat Dia memojokkan si pelapor dan memutar balikan omongannya Hingga membuat pria yang melaporkan Cheng mati kutuh Sedangkan Cheng juga pandai berakting di depan Hakim Dia pura-pura sedih karena ditinggal istrinya yang meninggal Akhirnya Hakim memutuskan Cheng tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan Lalu Cheng mengajak Nisa pergi untuk makan bersama Merayakan kemenangan mereka Saat bersama Cheng, Nisa meresahkan perasaan yang sangat nyaman Dan dia juga terus tersenyum memandangnya Belum sempat menghabiskan makanannya Cheng mengajak Nisa buru-buru pergi karena merasa ada yang mengikuti mereka Tapi saat ingin naik ke mobil ada truk yang mencoba menabrak mereka Cheng langsung menarik Nisa dan berhasil menghindari truk itu Ternyata orang yang mencoba menabrak mereka adalah Utu Gangster yang dulu pernah dibajok oleh Cheng hingga buta Dia heran karena Utu seharusnya sedang dipenjara saat ini Dari dalam truk keluar anak buah Utu dan langsung menyerang mereka Cheng dan Nisa kabur menggunakan motor yang sedang terparkir di sana Nisa merasa nyaman dibonceng oleh Cheng dengan motor Dia merasa kalau Cheng sangat keren Kesokan harinya Cheng mendatangi bos-bos besar di gengnya Dia meminta agar diberi banyak anak buah untuk mengejar dan membalas Utu Tapi mereka malah acu tak acu Mereka juga tidak peduli dan beralasan Kalau Cheng dan Utu adalah masalah pribadi Dan Utu saat ini bukan anggota dari geng manapun Jadi mereka tak mau membantu Cheng Padahal Cheng punya masalah dengan Utu karena demi menyelamatkan Alo dulunya Cheng jadi sadar kalau selama ini mereka hanya memanfaatkannya Dan tak menganggap dia keluarga Nisa meminta Cheng untuk bertemu di jembatan Ternyata Nisa mendapat info dari pacarnya yang seorang polisi Cheng sekarang sudah dijadikan target operasi karena mengedarkan narkoboy Cheng mengatakan bahwa dia memang seorang mafia Tapi tidak pernah menyentuh narkoboy Karena dia tahu Kalau di Hongkong siapapun yang mencoba menjual narkoboy Pasti akan mati dikejar-kejar Interpol Cheng merasa mungkin dia dijebak oleh Alo melalui pabrik VCD yang mereka miliki bersama Kemudian Cheng pergi ke pabrik untuk memeriksa Tapi dihalangi oleh anak buah Alo yang mengatakan Cheng tak boleh masuk ke pabrik tanpa seizin Alo Cheng yang emosi langsung memukulnya menggunakan besi Dia masuk ke pabrik bersama anak buahnya yang dulu saat masih menjadi preman Mereka memukuli semua anak buah Alo yang sedang mengemas narkoboy Dokter yang merajik narkoboy mencoba kabur tapi berhasil dihentikan oleh Cheng Dia terus memukuli lalu menyuruhnya mengaku Sejak kapan Alo menjalankan bisnis narkoboy di tempat itu Si dokter mengatakan sejak awal mereka memang menjual narkoboy Cheng menyuruh anak buahnya mengumpulkan semua narkoboy Tapi tiba-tiba polisi datang Untungnya Cheng dan kawan-kawan berhasil kabur dari pabrik itu Saat dalam perjalanan pulang Cheng mendapat telepon dari Utu Yang mengatakan kalau sekarang dia ada di rumahnya bersama Ruby dan anaknya Utu mengancam jika Cheng tidak segera datang dia akan menyakiti mereka Cheng segera berbalik arah menuju ke rumahnya tapi dia dihadang oleh polisi Cheng memohon agar dia dilepaskan karena keluarganya sedang dalam bahaya Tapi polisi tidak percaya Cheng mencoba kabur dan melawan polisi Tapi kepalanya dipukul dengan pistol hingga pingsan dan diseret ke kantor polisi Karena Cheng tidak datang Utu menjadi emosi dan melempiaskan kemarahannya kepada Ruby dan anaknya Cheng Dia memukul Ruby dan menyuruh anak buahnya mencangkul Ruby bergantian Utu juga memukul anak Cheng Bahkan mencolok mata anak itu untuk membalaskan matanya yang dulu dibacok Cheng Saat sadar Cheng sudah berada di penjara Dia berteriak minta dibebaskan karena keluarganya sedang dalam bahaya tapi polisi tidak peduli Siang harinya Nisa datang untuk membebaskan Cheng Polisi yang menangkapnya meminta maaf karena ternyata info yang diberikan Cheng benar adanya Polisi mengabarkan kalau tadi malam Utu datang ke rumah Cheng dan menyakiti Ruby dan anaknya Mereka sudah berada di rumah sakit tapi anaknya dipastikan akan menjadi buta Cheng yang mendengar informasi itu menjadi murka Dia melompat ke meja hendak memukul si polisi yang menangkapnya Untung saja tangannya diborgol dan banyak polisi yang memeganginya Jika tidak, polisi itu pasti sudah mati di tangan Cheng Setelah dijamin oleh Nisa, Cheng pun dibebaskan dari penjara karena belum terbukti sebagai tersangka Dia pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan anaknya Ruby yang melihat Cheng datang langsung memeluknya lalu mengajak Cheng untuk menemui putranya itu Cheng punya anak yang kuat dan tidak mengeluh sama sekali Walaupun sudah mengalami kejadian yang mengerikan Melihat keadaan putranya, Cheng sangat sedih Dia berjanji kepada putranya bahwa dia pasti akan membalas orang-orang yang sudah menyakitinya Lalu Cheng mendatangi Nisa di rumahnya Dia ingin meminta bantuan untuk menjebak para bos besarnya dalam kasus narkoboy yang menimpannya Karena seharusnya memang merekalah yang bertanggung jawab Setelah Nisa setuju, Cheng menyuruh Ruby pergi menemui bos besarnya yaitu Paman Jeje Untuk berpura-pura minta bantuan dan membawa hadiah Paman Jeje menolak untuk menolong Cheng Tapi tetap menerima hadiah dari Ruby Dia tidak tahu kalau Cheng telah menyilipkan narkoboy di dalam hadiah itu untuk menjebaknya Cheng lalu pergi menemui Alo bersama Ruby untuk meminta tolong Agar Alo mau menolongnya melawan Utu Awalnya Alo menolak, tapi setelah Ruby bersedia menemaninya satu malam Alo pun langsung setuju Gatel Dia menyuruh semua anak buahnya untuk mengikuti dan menjaga Cheng Sementara dia sendiri akan pergi ke hotel bersama Ruby Tapi saat di jalan Ruby berpura-pura marah lalu mengambil telepon Alo Dan kemudian turun dari mobil lalu pergi Alo yang emosi langsung menelpon anak buahnya Tapi belum sempat tersambung Utu datang dan menangkapnya Utu menyiksa Alo dan menyuruhnya mengatakan dimana Cheng berada Tapi Alo tidak tahu saat ini dia dimana Yang dia tahu Cheng sedang bersama anak buahnya saat ini Utu menyuruh Alo menelpon Cheng Saat telepon tersambung Cheng tahu Kalau Alo sudah ditangkap oleh Utu Dia malah memperkeruh keadaan Dia pura-pura mengatakan kalau saat ini dia sedang bersantai di markas milik Alo Utu menyuruh Alo mengatakan dimana markasnya Tapi Alo tak bisa menjawab Utu yang marah terus menyiksa Alo hingga tewas Dan mayatnya dibuang di jalan Paman JJ yang mendengar kabar anaknya ditemukan tewas langsung otw Saat melihat Alo tewas dengan banyak luka di tubuhnya Paman JJ menjadi sangat marah Dia langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Utu dan membunuhnya Tak butuh waktu lama untuk Paman JJ menemukannya Semua anak buah Paman JJ mengepung dan menyergap markas Utu Karena terdesak Utu nekat lompat dari gedung untuk kabur Tapi dibawah sudah menunggu anak buah Paman JJ yang lain Utu pun bersembunyi di tempat sampah Dia mengira sudah berhasil kabur Tapi ternyata Cheng datang membawa golok berniat membunuhnya Utu tidak takut Dia malah tertawa teringat nostalgia saat pertama kali berkelahi dengan Cheng Utu berjalan menuju Cheng Lalu mengambil lampu neon untuk dijadikan senjata Mereka berdua sama-sama berteriak saling adu senjata Cheng berhasil membacok wajah Utu Tapi Cheng juga tertusuk pecahan lampu neon di perutnya Saat Utu merontak-rontak kesakitan Cheng menusuknya hingga tewas Lalu pergi meninggalkan tempat itu Cheng pergi ke rumah Nisa dengan badan terluka Nisa membantu mengobati lukanya Dia menangis karena tidak tega melihat keadaannya Nisa minta agar Cheng menyerahkan diri Untuk menjadi saksi atas kasus narkoboy yang menjeratnya Mereka mulai menjebak paman JJ dan bos yang lainnya Kesokan paginya Cheng menyerahkan diri ke polisi Dia mengatakan kalau dia akan jadi saksi atas kasus narkoboy yang dilakukan bos besarnya Dia memberikan info di mana narkoboy disimpan Polisi langsung menggeledar rumah paman JJ Dan mereka menemukan narkoboy lebih dari 50 kg Paman JJ pun tak bisa mengelak lagi Dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Persidangan Cheng pun dimulai Polisi menangkapnya seatas tuduhan pembunuhan kepada Utu Tapi Nisa memang pengacara yang hebat Dia bisa membalikan semua pernyataan dari saksi polisi Apalagi saksi tersebut sedang mengalami gigar otak saat kejadian Jadi kesaksiannya tidak valid Nisa juga memberikan alibi yang kuat untuk Cheng Dia menjadi saksi kalau di saat Utu terbunuh Cheng dan dirinya sedang bersama di apartemennya selama dua hari dan tidak pernah keluar Akhirnya Hakim memutuskan kalau Cheng tidak bersalah lalu dibebaskan dari segala tuduhan Selesai sidang Nisa langsung pergi Cheng mencoba mengejarnya tapi Nisa mengatakan dia tidak ingin lagi berhubungan dengannya Ini terakhir kalinya Nisa menolong Cheng Dia meminta Cheng berhenti menjadi mafia dan hiduplah dengan baik bersama anaknya dan juga Ruby Setelah Nisa pergi Cheng dipukul anak buah paman JJ dari belakang Dan ditusuk berkali-kali hingga tewas Karena ternyata paman JJ telah tahu kalau yang menjebaknya adalah Cheng Dan film pun tamat Oke guys gimana alur ceritanya Keren kan Oke sekian dulu videonya Sampai jumpa di video berikutnya ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum Thank you guys Bye Bye